Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi kode atau cheat codes yang gak bisa dipakai di emulator PS2 yaitu adalah patch xx2 ya Jadi saat kalian masukin kodenya saat kalian cari di google dan kalian udah masukin kodenya itu tiba-tiba ada error kayak gini pak ya Ada tulisannya disini patch dalam kurung gitu ini kayak warnanya gak merah sih ya ini kayak warna merah bata gitu Dan disini ada tulisannya disini ada error parsing ya parsing itu merangkai kalimat kalau gak salah bahasa indonesianya gitu ya Dan sebenernya sih untuk cara mengatasinya gampang banget ya cuman disini kita akan lihat dulu untuk cheatnya gitu ya disini ada salah satu contoh cheatnya yaitu adalah dari Mega Elixir Ini ada contoh kodenya gitu 712 dan sebagainya dan bagi kalian yang udah nonton video saya gitu ya bagaimana cara menggunakan cheat di PS2 gitu atau mungkin di PCSX2 Kalau kalian langsung ke folder cheat gitu kan dan kalian cukup ganti aja untuk pineshnya gitu Nah setelah di pinesh kalian tinggal masukin cheatnya Nah kalian masukin kayak gini gitu ini precis sama kayak di yang dikasih dari websitenya gitu dari kodenya Nah kalau kalian langsung masukin kodenya ini berapa ya 8 8 digit 16 digit 16 digit kode kayak gini kalian masukin langsung kayak gini itu nanti bakal langsung error parsing ya Jadi cheatnya ini gak akan bisa digunakan atau gak bisa dipake di game kalian gitu ya semua game mungkin ya Nah untuk cara mengatasinya adalah kalian jangan langsung masukin cheatnya ini mentah-mentah gitu karena kalau mentah-mentah kayak gini gak akan bisa Dan untuk yang benernya adalah kayak gini kalau kalian memang udah nonton video saya juga sih ya yang cara menggunakan cheat di PCSX2 Kalian juga bakal paham gitu disini kodenya gitu ya ini harus kayak gini 1,ii gitu ya Kodenya yang 8 yang pertama terus extended atau word dan yang keduanya baru dikasih kayak gitu jadi harus kayak gitu ya untuk formatnya gitu Mungkin kalau kalian udah nonton tapi kalian masih belum paham gitu ya masih awam juga sama yang kayak gini mungkin kalian langsung Pastiin kodenya atau masukin kodenya kayak gini aja gitu Jadi disini kita akan langsung memasukkan ya memasukkan atau mengganti 1,ii Mungkin ini disini kita akan caps lock ya ii koma lagi dan disini adalah kode yang pertama disini kita akan kasih koma Terus kasih extended extendednya kecil aja extended koma gitu ya terus 8 kode yang sisanya gitu atau mungkin yang kedua gitu Dan disini kita akan copy aja semuanya gitu ya disini kita akan copy cuman saya juga nggak tahu sih cara cepetnya kayak gimana Sini kita akan copy satu-satu aja jadi biar otomatis saya juga nggak tahu sih ya Sini kita akan langsung saja copy in again extended Sini kita akan copy in semuanya aja satu-satu dan ya jadi sini cuma menggunakan cheat yang sedikit aja gitu ya Yang penting untuk Shin Megami Tensei 3 yang penting nggak ada random battle karena random battle ini jujur kan ngeselin gitu di Final Fantasy 7 Di Shin Megami Tensei 4 walaupun bukan random battle sebenernya persona 1 persona 2 suikoden gitu Jadi saya pakai cheat yang nggak ada random battle nya gitu Dan setelah itu kalian bisa langsung save gitu ya untuk kodenya yang udah kalian edit Dan sebenarnya kalian bisa ganti antara extended atau word gitu ya bebas terserah kalian Kalau mungkin yang extended ini nggak bisa kalian bisa ganti dari extended ke word gitu contohnya kayak gini Dan disini kita sebelumnya ya kita akan melihat dulu untuk yang sebelumnya tadi di edit gitu kalian bisa melihat disini Untuk kodenya kalau nggak salah cuman ada satu ya yang masuk Nah disini kalian bisa melihat untuk overall berapa cheatnya gitu ya yang load gitu Disini cuman ada satu gitu karena tadi cuman ada widescreen patch yang ada Atau mungkin yang formatnya bener ya contohnya kayak gini Yang 1,ii yang pertama terus yang word terus yang 3f ini ya 3f terus ya Atau yang bagian kedua dari cheatnya gitu Disini kita akan langsung saja membuka gamenya lagi kita akan cobain Tapi konsolenya jangan ditutup Disini kita akan buka lagi untuk gamenya ya disini kita akan buka dari awal Disini kita akan melihat untuk gamenya apakah bisa atau nggak seharusnya udah bisa sih Kalian yang penting jangan masukin mentah-mentah gitu dari webnya Misalnya webnya kayak gini kan karena mungkin kalian nganggapnya langsung aja masukin gitu kan Karena saya bilangnya tinggal cari kodenya gitu Dan tinggal kalian masukin Disini kita akan matiin aja untuk speakernya biar nggak bocor atau biar nggak gaung gitu ya Gemah apapun itulah ya Disini kita akan melihat ke konsolnya Disini kita bisa melihat gitu ya untuk overall 5 cheat yang ditemukan gitu Atau mungkin 5 cheat yang di load gitu Dan disini nggak ada masalah lagi error parsing atau apapun itu Dan setelah itu mungkin cheatnya udah langsung bisa dipakai atau mungkin udah bisa jalan gitu Dan ya mungkin mohon maaf aja kalau kalian memang baru nonton gitu ya Yang cara pakai cheat tipe CSX2 kalian langsung copyin mentah-mentah Karena saya bilangnya copyin aja padahal beda gitu Dulu sih yang kalau nggak salah di persona ya persona 4 ya persona 4 ini langsung kodenya tuh udah langsung ada gitu extended kayak gini gitu Kalau untuk yang Shin Megami Tensei karena mungkin beda ya untuk kodenya Dan kode 16 digit ini kalau nggak salah kalian harus pakai game shard gitu Atau kalau di PS2 itu adalah namanya code breaker ya Kalau nggak salah sih ya Cuman itu doang sih untuk cara mengatasinya gitu Untuk cara mengatasi yang error untuk parsing dari kodenya Dan disini kita akan melihat juga di konsolnya udah nggak ada lagi error parsing dan sebagainya Dan disini cheatnya udah 5 gitu yang keload Dan memang ada 5 sih untuk cheatnya gitu Untuk yang tadi yang saya bikin 1, 2, 3, 4, 5 Dan yang terakhirnya atau mungkin yang pertamanya Itu adalah widescreen patch ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya Dan terima kasih. Bye-bye Sampai jumpa